selamat siang semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sesi kali ini kita akan bahas bagaimana caranya cari konten visual cari gambar dan video yang berkualitas untuk konten instagram nah harapannya setelah selesai sesi ini bapak ibu dan tenan sekalian bisa ngerti bagaimana cara mencari gambar video yang berkualitas yang bisa dipergunakan dan aman secara hukum tidak bermasalah dan batasannya disini kita hanya akan membahas tentang pencarian foto atau video kita tidak bahas bagaimana cara editing bagaimana cara modifikasi atau merekayasa nah ini latar belakangnya jadi ada saatnya kita ingin melakukan komunikasi pemasaran lewat instagram yang mana itu pasti harus foto atau video biasanya gitu ya cuma gimana sih caranya cari gambar yang bagus cari gambar yang berkualitas tapi gak jadi masalah gitu kenapa? karena kadang-kadang ini bahkan brand besar gitu ya brand besar bisa berbuat kesalahan kayak gitu dia nyomot gambar dia pikir ini bisa dipakai gitu ya tapi ternyata ujung-ujungnya jadi masalah gitu ya ini berita dari kontan tahun lalu 2017 dia ngambil gambar di facebook seseorang atau ngambil gambar di blog gitu ya tapi itu belum izin gitu nah itu brand sebesar ini aja bisa berbuat kesalahan gitu ya apalagi kita cuma manusia biasa gitu kan oke jadi itu permasalahannya gitu ya nah inilah gimana caranya kita bisa dapat gambar yang berkualitas tanpa bermasalah gitu ya yang pertama kita cari gambar di situs koleksi foto situs koleksi foto apa yang bisa kita telusuri nah ada beberapa situs yang memang menyediakan gambar-gambar gratis berkualitas kayak apa unsplash pixabuy.com, pexels.com, pxhere.com itu gratis dan resolusinya udah bagus banget dan gambarnya bukan gambar kacangan emang gambar bagus gitu gambar foto-foto yang udah diseleksi jadi bukan anak kecil motret di upload gitu enggak gitu ya tapi emang gambarnya sudah bagus ada kurasinya gitu ya nah ini saya mau ngasih lihat satu contoh misalnya di unsplash ya saya seringnya pakai unsplash di unsplash kayak gini tampilannya gitu kita bisa masukin di pencariannya di tab atas atau tab bawah tapi biasanya kita yang harus kita masukin adalah kata terms yang masih bahasa Inggris atau kalau nama tempat ya udah nama tempatnya apa kalau nama tempat bisa dikenalin gitu lombok atau apa ada gitu kadang-kadang tempat-tempat populer di Indonesia pun ada dia Jakarta atau apa kadang-kadang ada tapi kalau istilah istilah tertentu yang umum biasanya harus pakai bahasa Inggris selain nama tempat ya masukin entah di atas atau di bawah gitu nah nanti ketemu nah sebagai contoh gambar cover yang saya ambil di depan itu saya dapat dari unsplash gitu saya ngambil kata kuncinya colorful saya cari-cari mana yang cocok ketemu yang ini gitu ya habis itu yang tengah ini kemudian saya klik yang tengah ini dia muncul begini ini muncul Windows kayak gini download free gitu ya kita tinggal klik aja download free dia ngasih tahu bahwa ini tuh fotografernya ini gitu ya Felix Du Bois Robert nanti dia akan muncul kayak gini dia merekomendasikan coba bilang terima kasih silahkan bilang terima kasih walaupun dia bilang crediting isn't required jadi sebenarnya kita gak wajib mencantumkan nama fotografer ini kita gak wajib gitu tapi alangkah baiknya jika kita bilang terima kasih ke dia boleh lewat apa gitu ya boleh kalau kita pajang di Instagram kita credits to ini boleh gitu ya atau kalau kita pajang di situs kita masukin linknya gitu tapi sebenarnya itu gak diperlukan itu sama sekali gak diperlukan tapi itu sebagai niat baik kita aja gitu dan itu kalau kita tidak memasukkan nama si fotografer ini kita tidak bermasalah dengan hukum jadi sama sekali tidak ada masalah jadi kayak gitu itu kalau di unsplash ya dan pada situs-situs umumnya kayak gitu terus yang kedua yang kedua cari gambar di mesin pencari atau mesin penelusur dan ini yang paling gampang dan mungkin paling sering kita cari gitu ya kalau kita pakai Google cari di Google image klik toolsnya pilih usage rightnya nah kemudian pilih license yang sesuai yang dibutuhkan kalau kita hanya nyari di Google aja nanti ujung-ujungnya jadi masalah kayak kayak tadi kasus di depan tadi oh sumbernya dari mana? dari Google gitu ya gak boleh kayak gitu sumber dari Google itu juga dicoret tuh ibarat kalau nulis buat ngumpulin tugas akhir sumber Wikipedia gitu disobek nanti sama dosen ya karena Wikipedia bisa di edit sama siapa aja gitu gak ada yang bertanggung jawab kan susah bertanggung jawab kan makanya banyak kampus yang melarang menuliskan sumber dari Wikipedia nah misalnya kita nyari creativity gitu ya kata kuncinya jangan lupa klik toolsnya disini nih ketika kamu udah masuk ke image Google image ketika aja toolsnya nanti dia akan muncul baris yang ini baris di bawahnya sini dia akan muncul yang sejajar dengan size color nah kita pilih yang di tengah sini usage right dia akan muncul drop-down menu dari not filtered by license sama terakhir labeled for non-commercial reuse nah itu kita bisa pilih sesuai apa yang kita butuhkan artinya kalau kita sudah sortir kayak gini si pemilik gambar ini sudah merelakan gambarnya sebenernya untuk dipakai sama pihak lain gitu beda sama kalau pemilik gambarnya tidak merelakan gitu ya jadi kalau yang sudah disini tuh sudah pada dasarnya sudah direlakan sama si pemilik gambarnya dia mengupload sudah tahu tujuan dia untuk akan ini boleh dipakai tapi ada ketentuannya misalnya reuse with modification gitu kadang-kadang ada yang membolehkan boleh dipakai lagi boleh di reuse tapi jangan dimodifikasi gitu ya jadi artinya ya pakai gambar itu sebegitu-begitunya gitu jangan di edit-edit gitu ya nah kalau reuse with modification artinya gambar itu boleh dipakai dengan modifikasi kalau labeled for reuse ya udah reuse aja ada juga boleh dipakai tapi hanya untuk kegiatan non-commercial kalau ketika itu nanti dipakai buat iklan buat kampanye apa gitu ya yang komersil itu nggak boleh mau diuangkan mau dijual jadi poster mau jadi kaos itu nggak boleh gitu ada yang kayak gitu boleh pakai segala macam sistem asal tidak komersil itu dia akan ngasih label ini tinggal pilih boleh dimodifikasi atau tidak boleh dimodifikasi nah jadi pemilik-pemilik gambar itu sudah pada dasarnya sudah mulai aware gitu sama membolehkan gambarnya dipakai oleh orang lain dengan license-lisen tertentu nah itu tinggal kita sesuaikan pilih yang mana itu kalau di Google yang paling umum kita pakai gitu ya atau kalau pakai Bing itu kan Bing juga ada yang dari Microsoft yang sangat jarang tapi ini saya bahas juga sama sih image pilih filter kemudian license gitu pilih license sesuai yang dibutuhkan sama misalnya natural sunset gitu ya pilih filter disini dia akan muncul baris berikutnya image size color type dan terakhir license pilih license-nya apa yang free to share free to modify free to apa gitu tinggal kita pilih aja gitu disitu license-nya artinya memang ini sudah sudah dibolehkan sama pemilih gambarnya untuk di di wakafkan untuk publik lah tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu jadi begitu itu kalau nyari dari Bing nah kalau nyari dari mesin penelusur tetap kita perlu cari ke ujungnya jangan cuma sekedar ngambil dari sini terus selesai gitu tapi ketika kita buka coba cari ke sumbernya ke website-nya cek izinnya izinnya apakah perlu di attribution attribution itu artinya perlu kita sebutin kita mention itunya atau enggak gitu ya itu tetap perlu kita tetap perlu kita telusurin disitunya jadi jangan selesai di Google atau selesai di Bing aja tapi coba lihat ke website aslinya dia butuh apa gitu kebanyakan sih nggak butuh attribution tapi tolong di cek lagi gitu kalau butuh attribution kan cuma nyebutin namanya doang gitu ya oke gitu nah misalnya kayak tadi creativity nemu misalnya disini gitu ya cek dia dia tuh apa oh free for personal and commercial use gitu ya atau kalau kita lebih gedein lagi gitu ya dia dia izinnya ini gitu free for personal and commercial use no attribution required jadi bebas kita pakai nggak usah nyebutin sumbernya pun bebas gitu jadi kayak gitu jadi banyak-banyak sekali kebaikan di internet yang kita nggak perlu ambil pusing gitu ya bisa kita pakai tanpa ada sumbernya pun nggak masalah kemudian langkah ketiga langkah ketiga adalah misalnya kita mau nyari video ya tadi kan gambar foto yang berkualitas itu foto-fotonya bagus-bagus di sana kemudian kita nyari video di situs koleksi video nah beberapa situs yang ngasih video gratis dan kualitasnya bagus itu ada ini yang umum ya videvo, vdz atau di pexels.com tapi bagian videosnya ini juga bagus-bagus kualitasnya ada yang pendek ada yang panjang ya tergantung masing-masing kebutuhannya kayak apa tapi ini ya video stock yang cukup bagus sudah dikurasi juga misalnya kayak di vdevo saya ambil contoh kita ngambil kata kuncinya nature gitu ya nature kemudian nanti akan muncul gambar kayak gini cari yang free ada yang kalau yang tandanya ini kalau di vdevo itu premium ya premium berbayar gitu tapi banyak juga yang free yang free itu banyak gitu ya misalnya kita ambil disini gitu ya flying through palm trees long beach gitu kita ambil kita klik thumbnail yang ini gitu nanti muncul kayak gini gitu nah ternyata diambilnya di lombok gitu ya tropical beach lombok indonesia gitu jadi memang mereka juga punya beberapa konten dari beberapa negara gitu keywordsnya ada macem-macem bahkan lombok pun jadi keywordsnya dia gitu ya usagenya boleh semua project, semua media boleh gitu ya terus apakah perlu attribution not any jadi nggak butuh atau not available jadi nggak butuh di attribution pada dasarnya nggak butuh gitu ya jadi tinggal free download aja kita download gitu ukurannya cuma satu sih biasanya resolusi yang segini langsung 79 megabyte gitu kita download gitu contohnya kayak apa kayak gini dia kayak gini video dengan kualitas kayak gini gitu ya kan lumayan tinggal kita kasih murotal aja upload ke itu ya upload ke youtube kan jadi konten tuh nanti yang nonton belasan ribu gitu ya ya kan udah siang murotal-murotal kan kayak gini kan gambarnya atau Hanan Ataki itu kan pakai gambar-gambar begini kan dia kayak gini terus tekniknya begini gitu tekniknya begini nanti boleh aja juga suaranya saya nanti gambarnya ini gitu juga boleh aja kan terus yang keempat nyari videonya di youtube nyari videonya di youtube gitu ya ini juga sama ini juga ini juga teknik yang kurang lebih mirip kita nyari di youtube channel youtube ya free video footage gitu aja free video footage nanti muncul banyak gitu siapa channel-channel mana yang menyediakan video footage tinggal kita cari mana yang cocok sama seleranya kita gitu misalnya saya ambil contoh yang paling atas gitu ya free footage for free eh video footage for free yang paling atas ini nanti akan muncul tuh mana gambar sapi gambar bunga gambar fish gambar ikan gitu ya gambar drone di jalan tol gitu ya atau kereta atau apa itu tinggal kita pilih aja durasinya macem-macem tergantung kebutuhannya gitu tinggal kita pilih yang tadi yang kayak video-video Hanan Ataki atau video-video Murotal ya ini juga ini juga cukup tajam cuma biasanya kalau video-video yang di upload di youtube itu kita butuh ada plugin lagi atau kita butuh layanan satu lagi untuk ngedownload itu jadi dia nggak secara langsung ngediain download di sini nggak jadi dia cuma ngediain filmnya aja kalau mau download ya kita yang harus usaha sendiri cari layanan lain untuk mendownload video tersebut tapi itu sudah legal gitu ya dan biasanya juga no attribution tapi lihat dulu di bawahnya apa apakah dia butuh attribution dia butuh di di cantuman sumbernya atau nggak gitu ya tetap tetap perlu cek juga seperti apa detail license-nya gitu ya nah kayak kalau tadi misalnya VDZ kita balik lagi mundur ke sana karena kalau VDZ kadang-kadang kalau yang VDZ kalau VDZ dia masih butuh gitu ya dia masih butuh disebut mention VDZ kalau di TV kalau layanan tersebut dipakai di TV kalau masuk di web dia butuh tolong kasih link back ke VDZ.com kalau itu tapi gratis nggak usah berbayar dia cuma minta tolong kasih sebut saya dan kasih link saya gitu aja oke gitu aja untuk cara mencari foto dan video berkualitas di Instagram nanti kalau ada pertanyaan bisa di email ke lahandi.ac.id itu aja buat hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih